Halo guys, welcome back to my channel Jadi di video kali ini Aku mau kasih tau ke temen-temen semua Tips dan trik aku Kalo misalnya aku mau pake foundation matte Tapi aku mau finishnya itu Hasilnya itu dewy Nah buat temen-temen yang udah penasaran Gimana sih caranya aku pake foundation matte Tapi finishnya dewy Ya ini juga eksperimen Coba-coba semoga aja juga berhasil So buat temen-temen semua yang udah penasaran Gimana caranya aku bikin foundation matte Jadi finish yang dewy Tapi sebelum lanjut ke videonya Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan subscribe di bawah Dan jangan lupa juga untuk follow instagram aku Di at menyayu ega Atau kalian bisa klik linknya yang ada di description box Oke tanpa lama-lama lagi Langsung aja kita mulai ke videonya Nah jadi ini aku udah pake alis Aku juga udah pake oleh natural white Sebagai base makeupnya Jadi aku bakalan pake Maybelline foundation yang matte and poreless Yang shadenya itu Nomor 125 nude beige Jadi ini itu foundation matte terbagus yang aku punya Menurut aku untuk saat ini ya Dan aku bakalan cobain Foundation ini Kalo dipake di muka Aku bakalan bikin hasilnya itu jadi dewy Apalagi buat temen-temen yang misalnya Cuma ada satu foundation aja di rumah Dan foundationnya itu matte Sedangkan kalian pengen makeup yang kayak basah Dewi gitu kan Jadi kunci yang pertama kalian harus punya Tadaa Ini itu liquid highlighter Nah dan yang aku punya itu dari Vocalure yang Sheetnya itu nomor Nomor 01 sunbeam Nah gimana caranya aku buat Foundation matte jadi dewy Jadi caranya itu langsung aja kita praktekin ya Nah pertama aku bakalan pake ini Kayak pencampur adonan Si foundationnya So aku bakalan ambil kayak sekitar Satu pump dulu Ini juga udah mau habis gitu Karena keseringan aku pake Nah segini cukup Tuh segitu aja Lanjut Kita campurin Si liquid Highlighternya dengan si foundationnya Kenapa dicampur? Makanya Kenapa Nah kenapa dicampur Nah kenapa aku saranin banget untuk dicampur? Karena kalo misalnya udah dicampur Dan jadi merata gitu adonannya ini Bakalan membuat buka itu jadi kayak dewy gitu Dibandingkan Kalian tau lah ya Kalo misalnya kalian sering banget Pencinta makeup tutorial Ada tuh ya yang buat tutorial kayak pake liquid highlighter dulu Sebagai base nya Setelah itu baru foundation Itu juga sebenernya bisa sih Tapi karena itu udah terlalu biasa banget Jadi aku mau coba kayak varian baru Dengan mencampur saja Kedua bahan ini Dibanding kayak pake satu Baru pake satu Jadi ya langsung aja kita campur Aku bakalan campur Gak tau ya kisarannya berapa Kira-kira aja Tuh segitu Lanjut Aku bakalan campur Ini dua Langsung pake spatula nya Semoga aja berhasil ya Eksperimen kali ini Jadi aku kayaknya mau tambah lagi ya Karena ini foundation nya bener-bener matte Jadi kita butuh liquid highlighter yang Ya agak banyakan Supaya hasilnya itu Jadi dewy Gak tenggelam Karena foundation nya yang bener-bener bagus Matte gitu kan Nah ini udah kecampur Semuanya sudah merata Nah lanjut langsung aja Kita totototolin ke wajah Terus kita blend Dan kita lihat hasilnya Semoga aja berhasil ya Biar aku gak kena hujat Oke sudah Jadi langsung Kita blend Aku pake beauty blender Dan aku bakalan blend Seperti biasa ya Nah ini dia hasilnya Kalian bisa lihat Ini bener-bener berhasil Karena hasilnya itu Bener-bener dewy Tapi ada satu kekurangannya Yaitu susah banget untuk di blend Kalian harus menjadi orang yang Super-super penyabar untuk ngeblend ini Karena ya agak susah Terus juga Kalian harus mengurangi Pemakaian si liquid highlighter nya Karena kalau misalnya Terlalu banyak Mungkin itu yang menyebabkan Si foundation nya itu Jadi lebih susah di blend Terus juga karena hasilnya itu dewy Jadi dia Mengurangi coverage yang ada Dari foundation aslinya ini Karena ya seperti kalian tau Foundation ini bener-bener full coverage Nah kalau misalnya dicampur Dengan produk-produk lain Jadinya kayak kurang menutupi gitu Karena disini Ini ada bekas jerawat aku Aslinya itu Gak ketutup So aku bakalan cobain Tutup pake concealer dulu Disini aku pake concealer The same Yang shade nomor 2 Aku mau coba tutupin Bakas-bakas jerawat Dan bagian yang perlu di highlight gitu Oke udah Nih udah aku pake concealer Dan concealernya bener-bener penyelamat banget Bener-bener da-best banget Dan kalian bisa liat Ini wajah aku kayak putih banget Dan setelah aku pakein concealer Si Dewi yang ada di wajah aku ini Gak hilang Jadi tetep Dewi Gak matte kan Dan kalian bisa liat sendiri Itu bener-bener Dewi banget Nah lanjut Aku bakalan selesai dulu Makeup aku Aku bakalan set pake bedap Kayak shadow Lipstick dan segala macemnya Setelah itu Aku bakalan kasih tambahan review Mengenai Percobaan kita kali ini Oke Nah oke guys Jadi ini dia Hasil akhirnya Aku udah kelar makeupan Aku sengaja Gak minor banget Gak pake belum mata Gak pake eyeliner Gak pake mascara Aku sengaja Supaya bagian terpenting Dari eksperimen kali ini Itu tetep keliatan Nah jadi kalian bisa liat sendiri Ini aku pake highlighter ya Ini aku pake eyeshadow Highlighternya Yang warna putih ini Aku jadiin highlighter Ini dari Venti Beauty Sugar Cheeks Aku pake sedikit aja Di daerah ya ini Di sini Di sini sama di sini Tapi kalian bisa liat Kalo di kamera Aku gak tau ya Kalian bisa liat atau enggak Tapi di aslinya Nah aku bisa liat Di bagian yang gak Aku kasih highlighter Itu tetep Dewy Gak matte Padahal tadi aku set Pake Purbasari Oil Control Matte Powder Yang natural Aku set ke seluruh wajah aku Tapi yang emang Gak terlalu banyak Aku cuma fokus di bagian Aku cuma fokus di bagian Bawah mata Itu aku banyakin Tadi aku set pake bedaknya Dan bagian yang lain tuh Aku set Tapi kalian bisa liat loh Ini bener-bener Dewy Gak ada matte nya Oh my god Jadi simpulannya Eksperimen kali ini Itu berhasil Nah kekurangannya Yaitu tadi Seperti aku bilang Dari awal Susah untuk di blend Terus jadi Coveragenya itu Jadi berkurang Tapi kalo misalnya Kalian punya concealer Kalian emang harus Pakein concealer Untuk di daerah Bagian bawah mata Ya udah di highlight Karena bener-bener Perlu bantuan Untuk concealer banget Perlu bantuan concealer Untuk menutupi bekas-bekas jerawat Yang belum ketutupan So yeah Dan kalian bisa liat Ini tadi aku Masih banyak banget tuh Disini Ternyata bener-bener kebanyakan Oh ya jangan lupa ya Untuk mengurangi penggunaan liquid highlighter nya Kalo bisa perbanyak aja Si foundation matte nya Daripada Ini nya Jadi kayak 2 banding 1 gitu loh Terus juga Satu lagi ya Kalian jangan ngeblend nya itu Di depan kipas angin Atau kayak di ruangan berasih Terlalu dingin gitu Jangan Karena teksturnya Setelah dicampur itu Jadi kental gitu loh Lebih kental Dari si foundation nya Foundation ini kan Kental banget tuh Terus kita campur Jadinya bener-bener kental Kalo misalnya kena angin Itu bakalan ngeset Dan susah banget Untuk diblend Eh Ya pokoknya Ya jadi kayaknya segitu Tips dari aku Untuk temen-temen semua Yang gak punya foundation matte Tapi pengen makeup yang hasilnya dewy Ya begini caranya Kalo misalnya kalian Mau eksperimen dulu Mau coba-coba dulu Oh bener gak sih Kalo aku sih suka ya Cuman ya itu Aku gak sukanya ngeblend nya itu Lama bener Tapi kalo misalnya kalian Tipe orang yang penyabar Dan pengen banget Cobain finish makeup Yang hasilnya dewy Padahal pake foundation yang matte Kalian wajib banget cobain ini Kalian bisa eksperimen sendiri Kalian bisa Ya Asik-asik sendiri aja Dengan makeup yang kalian punya Seperti yang aku lakuin sekarang So kayaknya udah Segini aja dulu ya Videonya Terima kasih buat temen-temen semua Yang udah nonton Jangan lupa di like Dan aktifin notifikasinya Supaya kalian tau Kalo misalnya Aku ada upload video baru So see you on my next video Semoga video ini bermanfaat Bye Sub indo by broth3rmax Terima kasih.